Di suatu hari yang cerah, ketika semua orang berjalan untuk mencari hadiah pada hari ayah, Gepetto pembuat mainan yang sedang berdiri sendiri di tokonya melihat keluar dan tampak sedih. Karena dia tidak memiliki seorang anak yang akan memberinya hadiah pada hari ayah, kucingnya bernama Tutu datang menghampiri lalu duduk di pangkuannya. Oh, aku harap aku punya seorang anak. Tentu saja kau juga anakku, Tutu. Gepetto ingin membuat mainan boneka anak lelaki untuk pertama kalinya di hari itu. Dan dia mengambil potongan kayu pinus dan mulai memahatnya. Apa kau mengatakan sesuatu, Tutu? Gepetto mendengar suara asing ketika ia memahat kayu tersebut. Lalu Gepetto mengecat kayu itu yang ia pahat hati-hati sekali dan meninggalkannya di atas meja. Ia pergi ke depan tokonya dengan keheranan. Lalu kemudian, kayu yang berbentuk boneka anak lelaki itu melompat dari atas meja. Gepetto tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Halo! Ada boneka kayu yang bisa bicara. Berdiri di hadapannya. Kau, kau boneka kayu yang bisa bicara. Kau adalah berkah di hari ayah. Hari ayah? Apa kau ayahku? Iya, anakku. Sekarang kau adalah anakku. Dan namamu adalah... Sebentar. Pinocchio! Pinocchio! Sekarang biar ku masakan makanan yang enak. Ketika Gepetto masuk ke dalam, seekor burung pelatuk menghampiri Pinocchio. Hai, anak. Tak, tak, tak. Apa yang kau tunggu? Di luar sangat indah. Keluarlah. Keluar? Yap. Tak, tak, tak. Pergi dan larilah. Seperti yang dikatakan burung pelatuk, Pinocchio pergi keluar dan mulai berlari. Ketika Gepetto kembali, ia tak dapat menemukan anaknya di mana tadi ia tinggalkan. Dengan sangat panik, ia berlari keluar untuk mencarinya. Tapi karena ia terlalu tua, ia kelelahan dan terjatuh. Sementara itu, Pinocchio yang terus berlari tersasar di dalam pasar. Oh, aku sudah menyusuri semua jalan. Sekarang aku bagaimana cara kembali kayakku? Ketika Pinocchio terus mencari jalan pulang dengan murung, perutnya berbunyi karena lapar. Ia melihat buah segar di hadapannya. Ia meraih dan mengambil pisang itu. Hei, Nan. Kau tak bisa mengambil dengan gratis. Apa kau tak punya orang tua? Kau harus membayarnya. Oh, baiklah. Sebenarnya aku punya uang yang banyak, tapi semua ada di rumah. Lalu seketika, hidung Pinocchio menjadi panjang. Ah, hidungku. Hidungku. Ada apa dengan hidungku? Hidungku. Pinocchio terus lari karena panik. Kalau kau punya uang, kau harus membawanya ke sini, nak. Oh, tidak. Tidak. Jangan marah. Aku tidak bisa karena aku tidak punya uang, Tuhan. Ketika Pinocchio mengatakan hal yang benar, hidungnya kembali ke ukuran semula. Tapi, ia terus berlari tanpa menyadarinya. Akhirnya, ia berhenti di depan kaca jendela dan melihat pantulan wajahnya di kaca. Hidungku sudah kembali ke ukuran yang semula. Tuhan Gepetto masih mencari anaknya, menyusuri setiap jalan hingga malam. Kemudian, ketika hujan mulai turun, ia menunggunya dan berteduh dan berharap kemungkinan anaknya melewati jalan itu. Kau di mana, Pinocchio? Anakku sayang, kau di mana? Sementara itu, Pinocchio yang basah kuyuk karena kehujanan dan tercium seperti kayu yang basah. Ia merasa putus asa, lalu masuk ke dalam tong sampah untuk berteduh dari hujan. Kemudian, pada pagi harinya, ia menyadari bahwa ia tak sendiri di dalam tong sampah. Hei, anak kayu. Aku sangat lapar. Biarkan aku gigit kakimu sedikit saja untuk mengisi perutku. Pinocchio sangat ketakutan. Ia ingin segera pergi. Tapi tikus itu mengambil kaki Pinocchio dengan tangannya yang besar. Tidak, lepaskan aku. Ayahku seekor macan. Jika ia melihatmu, dia akan menggigitmu dalam satu gigitan. Jika ayahmu seekor macan, dia pasti punya ekor juga. Iya, aku juga punya ekor. Ketika Pinocchio berbohong, hidungnya kembali tumbuh lagi. Hidungku? Kalau begitu biar aku gigit ekormu. Pinocchio melompat dari dalam tong sampah dan ketakutan. Jangan gigit. Aku tidak punya ekor. Aku tidak punya ekor. Pinocchio berdiri di depan genangan dan menyadari melihat pantulan dirinya bahwa hidungnya kembali lagi ke ukuran semula. Hmm, hidungku bisa jadi panjang kalau aku berbohong dan bisa menjadi normal kalau aku mengatakan hal yang jujur. Kemudian, ia tak menyadari seorang pencuri jahat diam-diam menghampirinya dari belakang. Ketika si pencuri itu melihat boneka kayu itu berlari dan berjalan sendiri, ia ingin mencurinya dan menjualnya. Berkat kau, aku bisa punya banyak uang. Aku kaya sekarang. Lepaskan aku, aku anak kecil sungguhan. Aku bukan boneka kayu. Master Gepetto mencari ke setiap toko dan setiap jalan. Ia mencari sepanjang hari, tapi ia tak juga menemukan Pinocchio. Mungkin anakku pergi ke pantai, tapi bagaimana jika ia terjatuh ke laut? Gepetto menyusuri pantai dan terus memanggil nama anaknya. Tepat pada saat itu, ia melihat orang asing, pria bertubuh besar yang membawa bungkusan besar di belakangnya. Ia menghampirinya dan bertanya, apakah ia melihat boneka kayu anak-anak? Karena hafal dengan suara ayahnya, Pinocchio mulai berteriak. Ayah, aku di sini. Aku di sini. Ketika Gepetto mendengar suara dari anaknya Pinocchio, ia langsung meminta pria itu mengembalikannya. Sementara pria itu mengatakan bahwa ia akan menjualnya dan mendapatkan uang banyak, lalu mendorong Gepetto dan meneruskan perjalanannya. Seketika itu, Pinocchio coba untuk berbohong dari dalam bungkusan tersebut. Aku juga seorang pencuri. Aku juga punya uang yang banyak. Warna rambutku warna merah. Lalu sekejap, hidungnya menjadi panjang dan bungkusan itu sobek. Ia segera melompat keluar dari lubang itu dan lari ke arah ayahnya Gepetto. Ayah! Anakku! Ketika si pencuri menyadari hal itu, ia sangat marah dan menghampiri mereka. Gepetto melemparnya ke laut dan mengenai jaring. Si pencuri itu terjebak dalam jaring dan kehilangan keseimbangan, lalu terjatuh ke laut. Gepetto dan anaknya Pinocchio saling berpelukan erat. Pinocchio segera mengembalikan hidungnya dengan mengucapkan hal yang baik. Aku anak yang pintar dan aku tidak mau mengecewakan siapapun lagi. Selain itu, aku sangat sayang sekali sama ayahku. Pada saat itu, keajaiban terjadi dan Pinocchio menjadi seorang anak manusia. Sejak hari itu, semua ayah dan anak di kota itu percaya dengan keajaiban yang diciptakan dari cinta, bukan dari kebohongan.